Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemana Riau hari ini bersama saya Nur Hasanah Bidang Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mengadakan kegiatan pembinaan imam masjid kegiatan yang bertemakan menuju terwujudnya imam masjid yang berkualitas berdasarkan standar tipologi dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Juli 2018 bertempat di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Andes Haji Ahmad Supar di dalam tanggapannya menyampaikan masjid mempunyai fungsi yang sangat besar pertama adalah untuk sholat dan berzikir yang kedua sebagai tempat pembinaan dan pemberdayaan umat Islam jadi fungsi yang sangat luar biasa imam bukan hanya urusan ibadah saja tetapi bagaimana bisa membina masyarakat pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kita bisa melaksanakan pembinaan imam masjid dan kegiatan ini kan sudah jarang dilakukan orang ya sekarang kita hidupkan kembali dan saya berharap supaya kegiatan ini bukan hanya bisa kita laksanakan 1-2 hari tapi kita bisa laksanakan 3-4 hari sehingga dengan demikian kita bisa mendatangkan para pakar yang ahli dalam bidang pembinaan kemasjidan sebagaimana juga sama-sama kita ketahui bahwa masjid ini kan punya fungsi yang sangat besar pertama sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat dan zikir kepada Allah SWT kemudian yang kedua adalah sebagai tempat pembinaan dan pemberdayaan umat Islam jadi ini satu fungsi yang sangat luar biasa ini hubungan dengan Tuhan kemudian hubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat saya berharap supaya imam masjid kita bukan hanya urusannya urusan ibadah sholat saja tapi bagaimana supaya masyarakat kita ini terbina dan yang paling perlu lagi adalah bisa berdaya kalau dia orang miskin ya bisa kita angkat kemiskinannya kalau dia hanya mampu bersedekah kita bisa tingkatkan dia bisa berinfak itu berarti bahawa kita sudah melakukan pemberdayaan termasuklah kalau ada jamaah kita yang kaya yang punya hartanya sudah mencukupi nisab dan hahul ya salah satu tugas imam masjid bagaimana supaya jamaahnya ini bisa membayarkan zakat dan ini disalukan kepada jamaahnya yang memang betul-betul membutuhkan oleh karena itu ilmu yang didapat disini tentu saya berharap selain didapatkan juga yang paling penting adalah bisa diterapkan dan yang paling penting lagi adalah bisa disebarkan kepada imam masjid yang lain karena masjid kita kan sekitar 12 ribu itu berarti ada 12 ribu imam yang harus kita latih kalau sekarang kita baru bisa latih 60 orang kalau 10 tahun 600 orang baru kan kalau 100 tahun itu baru 6 ribu gitu kalau 12 ribu itu betul-betul berarti perlu 200 tahun yang tidak akan selesai barang ini kalau ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah oleh karena itu ya kita panggil beberapa saja tetapi yang beberapa ini juga harus menularkan di wilayahnya masing-masing sehingga dengan demikian ilmunya tentu akan berkembang dan masjid kita akan lebih berdaya dibanding dengan selama ini ya kadang-kadang kurang berdaya ya karena hanya tempat melaksanakan ibadah sholat tetapi fungsi pembinaan dan pemberdayaan umatnya itu kadang-kadang terlupakan oleh kita saya kira itu sementara itu Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Dr. Haji A. Jurai DMA menyampaikan bahwa standarisasi imam tetap sebuah masjid ditetapkan berdasarkan SK Dirjen No. 582 Tahun 2017 dengan adanya standarisasi ini masjid-masjid dapat mengangkat imam tetapnya sehingga pelayanan terhadap jamaah semakin meningkat masjid semakin makmur dan ibadah jamaah semakin khusuk jadi salah satu SDM masjid itu kan imam ya kan ada pengurus, ada muazzin ya khatib imam ini adalah salah satu SDM yang perlu mendapat perhatian kita karena mereka berfungsi untuk melayani masyarakat jadi jamaah masyarakat akan khusuk beribadah kalau imamnya kompeten maka kita dari DMA menerbitkan surat keputusan DMA nomor 582 Tahun 2017 tentang standarisasi dan kompetisi imam tetap masjid diharapkan masjid-masjid itu mengangkat imam imam tetapnya ya supaya pelayanan terhadap jamaah semakin meningkat jamaah masjid semakin makmur banyak kegiatan dan juga tadi yang paling penting ibadah jamaah semakin khusuk jadi jangan jadi alasan orang tidak datang ke masjid lantaran imamnya tidak kompeten sementara itu kriteria-kriteria imam menurut direktur urusan agama Islam dan pembinaan syariah tersebut adalah sesuai dengan tipologi masjid masing-masing tipologi memiliki kriteria yang berbeda pada hafalan tetapi memiliki syarat yang sama pada tartil dan tahsin di samping itu imam juga harus bisa berkutbah dan bisa membina umat serta berwawasan kebangsaan kriteria seorang imam itu sudah termuat di dalam SK Dirjen 582 tadi ya sesuai dengan tipologi masjid ya kita kan ada masjid negara ya masjid istiqlal ya ada masjid raya itu masjid di tiap provinsi ada masjid agung masjid di tiap kabupaten kota kemudian ada masjid besar masjid kecamatan ya jadi masing-masing tipologi itu kriteria imamnya juga dibedakan ya dibedakan antara lain tentang hafalan ya kalau masjid negara mesti hafiz ya 30 juz kemudian turun lah kalau dimensit tingkat provinsi ya masjid raya begitu saja tapi ada yang harus sama-sama dimiliki itu tentang tartil dan tahsin itu ya ya itu sangat menentukan ya jadi seorang yang mesti dia menguasai ilmu tajwid ya tartil ya nah tapi juga tahsin ya bacaannya indah merdu ya itu yang akan menembah apa namanya kehusuhan sholat berjamah ya disamping dia juga tadi kita syarakan dia imam itu juga bisa berkhutbah ya bisa membina umat ya jadi tidak sekedar bisa memimpin sholat juga dia beruasan bahkan kita syarakan juga beruasan kebangsaan yang ingin jangan sampai apa namanya imam justru memecah belah umat itu tidak kita kehandagikan makanya tersekan dia beruasan kebangsaan kegiatan ini merupakan instruksi dari Ijen Bimas Islam yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi yang berkenaan dengan status masjid raya setiap tipologi pada wilayah provinsi kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta yang merupakan utusan kebupaten kota seprovinsi Riau kegiatan peminan imam masjid ini pertama dilaksanakan karena memang ada keputusan dirjen nomor 51 tahun 2018 tentang juklak petunjuk pelaksanaan kegiatan kemudian dasarnya adalah yang kedua ada KMA 394 tahun 2004 ini berkaitan dengan status masjid wilayah ini ada tipologi masjid jadi setiap tipologi masjid yang ada di wilayah provinsi setiap provinsi Indonesia ada yang namanya masjid raya masjid agung sampai masjid jami di tingkat keurahan itu pasti ada imam nah kegiatan yang terkait dengan peminan ini berdasarkan instruksi dari keputusan dirjen kita laksanakan dan utusannya itu di setiap kebupaten dengan jumlah 60 orang nah ini adalah yang kita laksanakan pertama mengikuti kegiatan ini dengan harapan ada kegiatan sosialisasi dari kita kandung kementerian agama pulsi Riau terkait dengan keputusan dirjen tadi dan KMA 394 tersebut demikian info kemenak Riau hari ini saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati